Ngidam nih, pengen ngusap-ngusap kepal Kok aneh banget sih bang ngidamnya? Dan disini terlihat ya, si Flora tuh nelfon Fadil dan dia mengatakan kalau dirinya lagi ngidam pengen ngusap-ngusap rambutnya Fadil Ya namanya juga ngidam, ya suka-suka anaknya lah Dan kalian bisa lihat ya, bagaimana Flora yang merayu-rayu Fadil supaya mau menuruti keinginannya Ya tentu saja Fadil pun oke-oke aja Mas Fadil selfonan sama Flora Dan ternyata telponan Fadil sama Flora tuh terdengar sama Sakinah Tentu saja Sakinah heran banget ya Untuk apa mereka berdua telpon-telponan Gimana kalau kita ketemu di taman dekat rumahnya om Mario? Yaudah ya mbak, saya tunggu mbak Flora di taman sekarang ya Kemudian Flora pun ngajakin Fadil untuk ketemuan di taman di dekat rumah pak Mario Ya pastinya Fadil sih oke aja Jadi mereka bilang mau ketemuan di taman Dan kalian bisa lihat ya, bagaimana Fadil yang begitu semangatnya otw untuk bertemu dengan Flora Sementara itu Sakinah pun heran ya dan penasaran Ini kan aku ikutin aja deh biar tau Aku mau denger sama Namira Dan akhirnya Sakinah pun mengikuti kemana Fadil pergi untuk bertemu Flora Sementara itu terlihat ya, Andrew yang berpamitan mau makan malam sama Namira Tetapi kalian bisa lihat ya, Dini tuh manja banget Dia tuh pengen ikut kemana Andrew pergi Tentu saja Andrew gak bisa menolaknya Setelah Dini jatuh dari jurang, kenapa dia jadi berubah drastis ini ya? Sementara itu disini terlihat ya Namira merasakan ada perbedaan dengan Mbak Dini Pokoknya Dini tuh berubah drastis Kayak bukan Dini Lagi ketemuan ya sama Mas Fadil Tadi itu aku denger Mas Fadil telefonan sama kamu Tentu saja kita semuanya heran ya, kenapa cuma Namira aja yang jerdas Yang bisa ngebedain Dini asli dan Dini palsu Sementara itu terlihat Sakinah yang mendatangi Flora Tentu saja Flora sangat terkejut ya Karena Sakinah menyaksikan pertemuannya dengan Fadil Dan kalian bisa lihat ya, Sakinah pun langsung lapor ke Dennis Tentang apa yang dilihatnya di taman tadi Flora dan Fadil lagi bermanja-manja ngelus-ngelus rambutnya Fadil Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya Tetapi disini Mimin tuh mau fokus dulu sama Namira Tentu saja kita semuanya merasa heran ya Kok ya Andrew suaminya gak bisa ngebedain ya Antara istri asli sama istri palsu Dini asli sama Dini palsu Emang rasanya sama ya Harusnya kan bisa tahu ya bedanya Ya kita saat ini cuma bisa berharap sama Namira Semoga saja Namira akan segera mengetahui Kalau itu bukanlah Dini asli Itu adalah Dini palsu yang dikirim oleh Flora Untuk menghancurkan keluarga Pak Mario Untuk membinasakan Sakinah Simak kelanjutan video dari surgamu hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye